Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita akan lebih mendalami pelajaran rukun islam yang pertama Yaitu membaca dua kalimat sahadat Yuk kita pelajarin lebih mendalam lagi dan lebih tahu apa aja sih kalimat sahadat itu Check it out Kalimat sahadat Sahadat adalah kalimat yang diucapkan oleh seorang muslim Sebagai bentuk pengakuan atas keyakinannya Bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah Kalimat sahadat ini sangat penting bagi umat islam Karena merupakan syarat sahnya keimanan Seseorang Apa sih kalimat sahadat itu? Coba lihat Ya Ashadu Ala ilaha illallah Wa ashadu Anna muhammadar rasulullah Aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah Dan aku bersaksi sesungguhnya Nabi Muhammad adalah pesuruh Allah Allah Itu adalah kalimat sahadat Nah Nih Bapak kasih tahu bunyinya lebih jelas dan biar kau bisa baca Apa sih bunyi kalimat sahadat? Ashadu Ashadu Ala ilaha illallah Wa ashadu Anna muhammadar rasulullah Yuk Ashadu Ala ilaha illallah Wa ashadu Anna muhammadar rasulullah Itu kalimat sahadat Bisa kan? Nanti ulang-ulang lagi ya Nah Apa sih bunyi arti kalimat sahadat? Artinya adalah Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah Coba dengerin lagi ya Aku bersaksi bahwa Tidak ada Tuhan selain Allah Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah Nah sayang Sahadat itu dibagi menjadi dua Ada Sahadat tawhid Ada Sahadat rasul Dibagi berapa? Dibagi dua Sahadat tawhid Dan sahadat rasul Kita lihat Apa sih sahadat tawhid? Apa sih sahadat rasul? Nanti kamu akan bisa membedakan Apa aja sih? Bagaimana bunyinya? Sahadat tawhid dan sahadat rasul? Nah Nih Apa sih bunyinya kalimat sahadat? Kalimat sahadat tawhid bunyinya adalah Ashhadu ala ilaha illallah Aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah Melainkan Allah Bapak pulangin ya Ashhadu ala ilaha illallah Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah Nah sekarang Sahadat rasul Nih dengerin ya Wa ashhadu anna muhammadar rasulullah Wa ashhadu anna muhammadar rasulullah Aku bersaksi sesungguhnya Muhammad adalah pesuruh Allah Wa ashhadu anna muhammadar rasulullah Nah Dengan mengucapkan kalimat sahadat Seseorang Muslim Menyatakan Kesediaannya Untuk mengikuti ajaran Islam Dan mengabdikannya Dirinya Kepada Allah Dia harus menyembah Allah Dengan dia sholat Dia mendirikan kewajibannya Seperti dia mengaji Nah itu diantara Kita membahas Lebih dalam Tentang kalimat Sahadat Yang dibagi menjadi du Ada kalimat sahadat tawhid Dan sahadat roh rasul Sampai situ sayang ya Nanti kita akan lebih Mendalam lagi materi Di materi berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati